Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk menambah kesempurnaan video saya Dan apabila video ini bermanfaat Jangan lupa share untuk berbagi pengalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja pada kali ini Sebelum kita berangkat kerja Kita mandi Kita cek kontrol kandang marmo dulu Nah pada beberapa hari ini Pada beberapa kurun waktu Yang dalam minggu-minggu ini Sudah ada tanda-tanda Seperti hujan dan lain sebagainya Nah pada kali ini Teman-teman Tahu sendiri ya Pada pagi kali ini Marmot kita tinggal kurang lebihnya Ini ada Satu, dua Tiga, empat Nah ini ada Kurang lebihnya ini ada Empat ekor Berarti mati tiga ekor Dalam tiga hari ini ya Jadi ini Yang ketiga teman-teman Kasian sekali ya Setelah kita tahu Penyebabnya itu memang Karena cuaca yang kurang menentu Ya Jadi Banyak memang Kejadian kasus-kasus Marmot yang mati mendadak Itu bukan karena keracunan atau apa Tetapi karena mungkin Juga karena faktor kondisi yang Hujan belum menentu datangnya Gitu teman-teman Kita upayakan seperti apapun Teman-teman Ternyata ini juga Masih sama seperti kemarin Akhirnya mati juga Ini ya Nah ini Setelah kita tahu Kita telusuri Kita ridiki Tidak ada disini Penyakit apapun itu tidak ada Ya Apalagi skepis itu juga Tidak ada Teman-teman ya Kayaknya Kalau kita teliti Memang keadaan cuaca Yang kurang menentu Kita menyikapinya Pakai rumah-rumah Ini sudah Anti bocor Kita sikapi Seperti apapun Ternyata Masih Ada yang mati Ya Itulah namanya Usaha Pasti penuh Dengan Risik Ya Itulah teman-teman Namanya Sebuah usaha Pasti memiliki Sebuah risiko Entah besar Atau kecil Ya Makanya ini juga Sebagai Peneliti Di gandang Bahwa Keadaan seperti Apapun Kalau namanya Kita berternak Tidak ada yang mati Itu sama saja Bohong Ya Namanya Berternak itu Memang risikonya Banyak sekali Teman-teman Ya Mati Ya Rugi Untung Itu sudah Merupakan catatan Matematika Yang pasti Jadi tidak bisa Dipungkiri Teman-teman Ya Jadi teman-teman Seperti itu Di kandang ini Tinggal 4 ekor Ya Nanti kita juga Ngarit lagi Teman-teman Ya Kita siapkan Alat-alatnya Kita rumat Lagi ya Ya Kalau memang Sama Gusti Allah Ini belum Diberikan Kelancaran Usaha Seperti ini Ya Kita harus Tetap bersabar Bertawakal Tetap Kita jalan Selatuh Rohmi Antar Marmut Walaupun Kita Nantinya Misalkan Tidak Bully Dan Marmut Tapi Kita tetap Bisa Sebagai Konsultan Karena Bagaimanapun Konsultan Itu Sudah Terjun Di Lapangan Setiap Hari Tahu Dan Sudah Pernah Praktek Contohnya Di pagi Kadang Seperti ini Teman-teman Tidak ada Perlu Penyesalan Teman-teman Ya Apalagi Doa Keluarga Kita Itu Sangat Mendukung Sekali Usaha Ini Kalau Misalkan Si keluarga Tidak Setuju Kita Ternak Usaha Sebesar Apapun Ya Pasti Akan Gulung Tikar Namanya Saja Tidak Setuju Gitu Teman-teman Kita Juga Harus Kadang Juga Harus Legowo Ikhlas Jujur Melalui Kondisi Keadaan Seperti Apapun Itu Pemirsa Ya Dan Terima kasih Pemirsa Pada Kaki Kali Ini Kita Langsung Akan Mengubur Marmut Yang Mati Ini Kita Sisihkan Dulu Setelah Kita Teliti Ternyata Memang Kondisi Yang Kurang Menentu Kita Kunci Pintunya Dan Saya Agus Wahy Vidodo Dari Kadang Wadilafam Yang Beralama Kecamatan Kudang Kau Tentu Anggung Amit Duri Dulu Dari Hadapan Anda Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wik Wik Dari